Halo pemirsa selamat datang di Zalmotor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu stok mobil yang ada di showroom kami Yaitu BMW 320i A90 2.0 Matic tahun 2005 Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas Yang bebas banjir, bebas nabrak serta kilometernya tidak diriset atau diturunkan Nah jika kita suka terhadap mobil second yang pertama kali kita lihat yaitu dari tampilan luar ya Baik bodi terus abis itu tongkrongan dari mobil Nah mobil yang bagus lihat tongkrongannya masih simetris Jadi tidak miring ke kiri dan ke kanan Nah terus abis itu juga kita perhatikan unsur bodinya ya Jadi ini adalah nut Nut itu adalah batasan-batasan antara komponen parts dari bodi mobil Ya jadi mobil yang tidak bekas nabrak atau benturan Dia nutnya itu masih lurus Masih simetris, masih rata Terus abis itu juga permukaan dari cek mobil kita perhatikan Nah dia kan ada bayangan yang memantulkan objek-objek di sekitarnya Kita perhatikan, nah mobil yang tidak bekas nabrak Dia pantulan dari bodi itu masih lempeng ya Jadi apa namanya tidak bergelombang Seperti itu Jadi kita coba perhatikan sekeliling mobil Kita perhatikan semua komponen-komponen mobil Nah seperti itu Coba kita kelilingin mobil Kita perhatikan Nah oke Jika kita merasa mobil sudah aman ya Sudah aman, bodi aman, bebas nabrak Nah berikutnya kita periksa adalah bagian dalam mobil Nah ini remote-nya dia sudah keyless ya Tapi belum keyless entry Tapi dia sudah start stop engine button Nah dia juga cadangannya juga ada ya Cuman yang biasa dipakai Dia sudah hilang tombolnya nih Ini tidak apa-apa Oke Tapi fungsinya masih berfungsi Sekarang kita buka dulu mobil Nah oke Mobil sudah kita buka Nah untuk BMW sendiri Kita bisa memeriksa elektrik dari power window-nya itu Dengan kita menekan tombol buka yang lama Dia semua kacanya akan terbuka secara otomatis Nah seperti itu Oke Nah ini kaca masih terbuka secara otomatis semuanya Jika kita pencet tutup yang lama Dia maka kacanya akan naik Akan naik semuanya lagi Nah seperti itu Oke Nah sekarang kita coba perhatikan interiornya Nah untuk mobil Eropa yang lama Biasanya tuh Yang mencari mobil ini adalah mobil yang ruby terhadap BMW Atau mobil Eropa Nah kita perhatikan di dalam interior Jika interior berbau apet Ada kemungkinan mobil terkena Atau indikasi banjir Nah kita perhatikan aroma di kabin Terus habis itu kita perhatikan juga di bagian kolong Di kolong dashboard Ada bekas karat atau tidak Terus habis itu kita perhatikan juga di bawah masing-masing jok Ada bekas karat atau tidak Nah seperti itu Jika kita sudah pastikan mobil aman Nah coba kita masuk ke dalam mobil Nah yes Nah BMW ini memang terkenal dengan posisi duduknya yang ergonomis ya Dan dia juga tenaganya memang galak Jadi jika naik BMW bawaannya memang Apa namanya Maunya ngebut Seperti itu Oke Sebelum kita nyalakan mobil Kita periksa juga Bagian mesin Apakah ada rembesan Terus habis itu juga Ada bekas-bekas karat Terus habis itu juga Apa namanya Gaki-gaki juga periksa Kita periksa juga Nah setelah kita periksa Kita rasa aman Coba kita nyalakan mobil Nah dia harus dimasukin ke dalam sini dulu nih Nah dia sudah start stop engine button Jadi kita nyalakan Nah oke Nah radio Saya kecilin dulu Volume radio Nah oke Jika Kita sudah nyalakan mobil Kita pastikan nyalanya itu jreng Langsung Karena apa Karena kalau nyalanya tersendat-sendat Ada kemungkinan Di Di akinya bermasalah Atau dinamo starter Nah terus habis itu Getaran yang masuk ke dalam mesin Kedalam kabin Juga kita perhatikan Nah Karena kalau getaran berlebihan Ada kemungkinan Engine mountingnya Sudah perlu diganti Atau mesinnya bincang Nah Ini Mobil Kilometernya Di 107 ribu ya Jadi untuk Mobil 2015 Umur 16 tahun Jadi Pemakaiannya Masih tergolong Sangat dikit Nah untuk memastikan Kilometernya itu sesuai Kita perhatikan juga Ada service record Tidak Di mobil Nah disini ada Dia Apa Service oli kemarin Di Oh ini Orly Nah Ganti oli berikut Ada disini ya Jadi Untuk Ganti persneleng Di 153 ribu Nah disini ada Untuk ganti oli Berikutnya Di 111 ribu Nah Di BMW ini juga Masih lengkap Jadi buku-buku BMW nya Masih tersimpan Nah ini Masih lengkap ya Buku-buku semua Buku-buku BMW nya Masih Lengkap Nah Oke Jadi ini salah satu Edit value Jika kita Mencari Apa Mobil BMW Yang Yang lama Seperti itu Oke Nah Sip Oke Sekarang kita Periksa Mesinnya ya Sebelumnya itu Ini buat pengaturan Lampu Nah ini Buat buka Mesinnya Nah oke Nah sekarang Kita buka dulu Power window nya Nah kita lihat juga Ini door ring nya Juga masih bagus Terus sealer-sealer Yang ada di pintu Juga masih bagus Masih aman Oke Wah ini anginnya Kenceng Kayaknya udah mau Hujan lagi Nah sekarang Kita buka Nah Sebenarnya Untuk memeriksa Kondisi mesin mobil Yang bagus Itu gampang Sebenarnya Kita lihat aja Suara mesinnya Masih Konstant Atau tidak Terus Kondisaranya Berlebi Atau tidak Tapi ini Mengusung mesin 2000 cc 4 silinder Kita perhatikan juga Di apron Bagian apron Depan Terus Habis itu Disini Ada pekas ketokan Atau tidak Terus Habis itu Siler-siler Yang ada di Kap mesin Untuk memastikan Mobil aman Tidak terkena Nabrak Terus Habis itu Komponen-komponen Mesin Kita perhatikan Apakah Ada pekas Karat Atau pekas Bukur Oke Oke Jika kita Mencari Mobil yang Mewah Mewah Yang masih Bergengsi Dengan harga Yang relatif Terjangkau Mungkin BMW 320i Ini menjadi Salah satu Pilihannya Karena bentuknya Juga Masih Tidak Ketinggalan Masih Masih Tetap Up to date Seperti itu Oke Sekarang kita coba Lihat Di Baris Belakangnya Oke Nah Saya Tingginya 174 cm Ini masih dapat Blackroom Yang Lumayan Lega ya Masih Berapa jari Seperti itu Nah Headroom pun Juga oke Nah Jadi Apabila Menggunakan Driver Juga masih Cukup nyaman Di belakang Posisi Dukungnya Juga Ergonomis Nah disini Ada Tiga Senderan Kepala Terus Disini Ada Nah Ini ada Senderan Tangan Yang cukup Besar Enak Nah disini Juga ada Cup holder Yang masih Bagus Masih bagus Tidak patah Oke Nah Di BMW ini Juga Ada Ini Ventilasi AC Juga disini Ventilasi AC Terus disini Ada Buat Asbak Nah Oke Seperti itu Plafon Juga Masih Bagus Terus Joknya Juga Masih Bagus Masih Rapi Joknya Sudah Jok kulit Berwarna Hitam Nah Oke Terus Untuk Door trim Juga Masih Masih Oke Masih Bagus Terus Siler Siler Di pintu Juga Masih Bagus Nah Dia Untuk Ini Pengisian Bensinnya Di sebelah Kanan Nah Sekarang Kita Pereksa Bagasinya Nah Oke Sekarang Kita Buka Bagasinya Nah Oke Nah Bagasinya Cukup Luas Jadi Untuk Saya Gak Tau Kalau Stick Golf Masuk Atau Enggak Kayaknya Sih Mungkin Masuk Nah Di Bagian Bawah Sini Ada Ruangan Penyimpanan Tapi Dia Tidak Ada Ban Cadangan Karena Barunya Dia Menggunakan Ban RFT Nah Disini Kita Pereksa Siler Siler Yang Ada Di Pintu Bagasi Terus Disini Masih Ada P3K Nah Terus Di Sebelah Sini Buat Toolkit Sama Aki Di Bawah Sini Oke Nah Masih Rapi Ini Juga Masih Rapi Oke Nah Sekarang Kita Pereksa Di Sisi Pintu Sini Nah Door trim Juga Masih Bagus Masih Aman Siler Siler Di Pintu Juga Masih Bagus Masih Aman Nah Ini Tampilan Dari Sisi Sebelah Kiri Nah Terus Ini Tampilan Dari Dashboard Dari Belakang Secara Terus Bukan Pelafon Juga Masih Bagus Lampu Lampu Masih Berfungsi Normal Mobil Juga Tidak Ada Malfungsi Nah Ini Juga Kita Periksa Door trim Masih Aman Masih Bagus Terus Siler Siler Di Pintu Juga Masih Aman Oke Nah Ini Tampilan Dari Sisi Sebelah Kiri Nah Oke Sekarang Kita Masuk Kedalam Nah Ini Kita Perhatikan Juga Kulit Jeruk Nya Di Setir Juga Masih Bagus Kulit Jeruk Nya Juga Masih Bagus Nah Ini Disini Buat Lampu Sen Disini Wiper AC Juga Masih Dingin Ini Tombol Start Stop Engine Ini Buat Masukin Kuncinya Nah Disini Ini Ada Atur Buat Central Lock Ini Lampu Hazard Nah Dia Tipnya Sudah Diganti Dengan Ini Kalau Gak Salah Ini Android Android Nah Ini Untuk Pengaturan AC Digital Auto Climate Ini Kecepatannya Matic Dia Sudah Tiptronic Nah Ini Ada Buat Buka Nah Ini Ada Colokan Colokan Rokok Jadi Buat Power Outlet Bisa Buat Naruh Koin Nah Disini Buat Naruh Barang Barang Bisa Handphone Nah Disini Ada Penyimpanan Tertutup Ada Cup Holdernya Juga Oh Disini Juga Ada Ventilasi AC Disini Jadi Kalau kita Taruh Botol 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 Tetap Dingin Nah Disini Ada Colokan AUX Disini Ada Power Outlet Juga Oke Nah Ini Ada Buat Cup Holder Cuman Ini Agak Susah Bukanya Tapi Disini Masih Bagus Nah Ini Masih Bagus AC Masih Oke Nah Disini Ada Laci Penyimpanan Tertutup Nah Disini Sunvisor Sudah Ada Cermin Tapi Tidak Ada Lampu Disini Juga Sunvisor Ada Cermin Tapi Tidak Ada Lampu Nah Oke Ini Buat Lampu Baca Masih Nyalak Normal Oke Sip Ya Oke Sekarang Kita Keluar Dari Mobil Mungkin Ini Saja Review Mengenai BMW 320i E90 Tahun 2005 Matic Jika Berminat Silahkan Hubungi Zalmotor Nomor Telepon Deskripsi Mobil Harga Mobil Kami Cantumkan Di Video Ini Nah Terus Ini Hanya Bisa Pertambah Boleh Terus Sama Pembelian Dengan Cash Kredit Tidak Bisa Kenapa Karena Leasing Sudah Tidak Ada Yang Kerjasama Dengan Saya Tidak Bisa Membiayain Seperti Itu Oke Nah Apabila Kita Mencari BMW Yang Pertama Kali Kita Perhatikan Adalah Kondisi Mobil Ya Walaupun Harganya Agak Sedikit Tinggi Tapi Apa Yang Jelas Mobil Terawat Karena Apa Karena Mobil Eropa Ini Jika Kita Dapat Mobil Yang Tidak Terawat Itu Ada Kemungkinan Nanti Akan Menjadi Bom Waktu Apabila Kita Membelinya Seperti Itu Nah Di Zalmotor Sendiri Terletak Di Pusat Otomotif Sentra Harapan Yang Area Parkir Luas Jadi Mobil Second Apalagi Mobil Eropa Kita Harus Test drive Kita Periksa Bagaimana Kondisi Kaki-kaki Kondisi Mesin Terus Metik Perpindahannya Bagaimana Terus Getaran Getaran Yang Lainnya Seperti Itu Oke Mungkin Itu Saja Video Dari Saya Apabila Menyukai Silahkan Tekan Tombol Jempol Jangan Lupa Subscribe Di Zalmotor Channel Agar Dapat Notifikasi Video-video Kami Yang Lainnya Dan Saya Minta Maaf Ini Rambut Karena Ketip Angin Terus Oke Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Video-video Kami Yang Lainnya